Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala amma ba'duh Bapak dan Ibu-Ibu jamaah sholat duhur Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 Agustus besok kita akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia Usia negara kita 78 tahun Lantas berapakah usia kita maka kita sendiri yang tahu hitungannya saya tidak tahu Kayak usianya Bu Yarisma, Pak Janudin, Pak Janil saya tidak tahu, Pak Asis tidak tahu semuanya Ketika kita menyebut usia-usia kita semakin bertambah tapi umur semakin berkurang Al-Quran ketika menyebut terkait dengan umur atau al-wakat itu ada beberapa macam Al-Quran misalkan menyebut kata al-waktu yang menunjuk kepada satu batasan, satu temporari Yang kedua ada namanya az-zamanu yang menunjuk kepada satu era Yang ketiga ada menunjuk al-asr yang menunjuk pada tingkat bagaimana memanfaatkan potensi waktu itu supaya memiliki nilai manfaat yang tinggi Ada juga Malkor menyebut al-korn Nabi SAW misalkan menyebut khairul kuruni korni summaladina Sebaik-baik era adalah masaku berarti ini adalah menunjukkan bagaimana satu masa atau waktu itu digunakan Untuk membentuk, untuk menyiapkan SDM dan seterusnya Kita sendiri, saya tak terasa umur kita semakin berkurang, usia semakin bertambah Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita tentang usia ini dan seringkali kita tidak menyadari Tetapi Allah memberikan ingatan-ingatan kepada kita Misalkan Al-Quran di dalam surat Hud ayat 15 dan 16 Allah mengingatkan tentang usia kita, apa salah satu cirinya Semakin bertambah usia maka semakin lemah tangan menggenggam Dulu kalau kita ini lagi senam olahraga, kokoh otot kita Tapi coba sekarang tidak bisa Makanya saya pernah berjumpa dengan salah seorang pensiunan Purnawirawan Ustaz, apa yang bisa kita gerakkan untuk memasukkan Indonesia Sudah telat Pak, kita sudah usai pensiun Pak Dulu mestinya saat umur 40 ketika sudah kekar kokoh itu baru Sob ketika menggenggam kita sudah gemetar ya Jadi apa yang mau digerakkan ya Gerak sendiri ya getarkan gitu Nah ini adalah isarat bahwa usia Bahwa penambahan usia ini potensi tenaga kita akan semakin berkurang Karena apa mananya Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia Mencintai dunia boleh Yang tidak dibolehkan itu adalah melampaui batas Dalam salah satu kesempatan Rasulullah SAW mengatakan Yang terkait orang yang kemudian mencintai dunia dan melupakan kematian Maka Rasulullah SAW tidak menghijau Itu disebut dengan karohiyatul maut Membenci kematian Saking cintanya dunia yang luar biasa ini Ada kisah menarik salah seorang Sufi Yaitu Ibrahim bin Adham Yang kemudian menelurkan ada 10 indikator doa tertolak itu Dan ketika beliau ini adalah anak seorang raja Putra mahkutalah orang kaya raya Suatu kesempatan dia kemudian berdoa dan seterusnya Dan kemudian muncul lah suara Kalau di dalam kajian Tasof itu namanya Ada Muka Asyafah Kemudian mengatakan apa yang kau cari Saya sedang mencari Tuhan Bagaimana engkau mencari Tuhan Tetapi engkau dalam tumpukan duniawi yang tidak pernah engkau lepaskan Maka seketika itu kemudian dia lompat dari yang dimasuk tadi itu Maksudnya adalah melompatkan batin ini Tidak adalah mana melompatkan kehidupan dunia Tapi bagaimana batin ini Yang dalam bahasanya sahabat Ali R.A. itu adalah Kalau Allah memberikan rizki kepadamu Maka rizki itu letakkanlah di tanganmu Jangan kelotakan di hatimu Sebab kelotakan di hatimu Maka engkau akan berat sekali untuk berderma Memberi pada orang lain Karena engkau akan menghitung Wah saya bekerja keras 14 jam 15 jam Dia tidak kerja Wajar Masa saya memberi Tetapi dia lupa Di dalam harta yang Allah berikan itu Ada hak orang lain Bagi orang yang meminta-minta seperti di jalan Atau ada orang miskin yang tidak meminta Tetapi kita harus memberikannya Lainilah MPS itu salah satunya adalah Memperhatikan tidak Tetapi adalah ada orang-orang yang memang perlu diproteksi dari sikir Karena menjaga marwah dia Dan ini adalah sangat banyak sekali Doa-doanya sangat makhluk Lain melepaskan dunia ini Dan kita melihat di kalangan para sahabat yang luar biasa memberikan teladan Kiamah Dahlan juga Ketika di awal misalkan ketika memberikan pengajian Kiamah Dahlan itu pernah menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya Akan melilang baju dan peralatan Perabotan rumah tangganya Karena waktu itu Memerlukan sekian golden lah Untuk membayari para guru-guru itu Ternyata setelah dilelang tadi Melampaui dari harapan itu Dan ketika selesai jamaah itu pulang Para saudagar Jogja ini pulang Tidak ada satupun yang membawa Aneka yang dibeli tadi itu Kemudian Kiamah Dahlan bertanya Mengapa engkau tidak membawa ini Wai kiai bagaimana mungkin Aku akan membawa apa yang telah aku nyatakan membeli Sedangkan engkau berjuang di jalan Allah Jajah engkau menggadehkan semua yang engkau punya Apa maknanya? Maknanya adalah Ketika orang itu bergantung pada dunia yang luar biasa Maka sesungguhnya Ia telah melepaskan sandaran utamanya kepada Allah Dan ketika ia menggantungkan sandaran dan genggamannya kepada Allah Maka sesungguhnya sekaligus ia sedang menggenggam dunianya Jadi ini jangan difahami Melepaskan dunia berarti dilepas sama sekali Bukan dalam mana itu Tetapi lebih pada bagaimana nilai-nilai spiritual itu yang dipentingkan Yang kedua adalah isyarat terkait dengan usia kita Semakin bertambah usia semakin kabur mata kita Mohon maaf Saya tidak usah mencuntuhkan jamaah yang lainnya saya saja Sepuluh tahun yang lalu kalau saya mudik Itu nyetir itu masih bisa full power lah gitu Tapi belakangnya kalau sudah malam jam 10 Sudah nampak saja kabur-kabur Tidak seberikas orang Jawa bilang Tidak seberikas yang dulu Itu sesungguhnya bukan karena faktor umur Tapi itu alamian natural of law Hukum alam dari ketetapan Tuhan Orang supaya apa? Mengurangi pandangan matanya Tetapi mengkonsentrasikan kepada pandangan hatinya Mata hati yang harus Karena Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat Kata ad-dunya dan al-akhirat itu di Al-Quran itu Allah menyebut kata al-akhirat dulu baru kata ad-dunya Sebab ad-dunya itu artinya adalah sesuatu yang dekat sesuatu yang rendah Biasanya orang itu kalau sesuatu yang dekat itu diingat dan sesuatu yang jauh yang ideal itu dilupakan Maka Allah memberikan pesan apa? Al-akhirat di Al-Quran semuanya disebut lebih dulu baru di dunia Padahal kita hidup di dunia Mestinya kan dunia disebut dulu Tetapi al-akhirat disebut dulu Carilah ulimu kehidupan akhiratmu Tetapi ketika kita sedang bergelut mencari kemantapan persiapan itu akhirat Jangan kau melupakan kehidupan di duniamu Itu berarti perlu adanya satu keseimbangan Sama juga ketika Allah menyebut kata al-khayatu dan al-mautu Allah menyebut di Al-Quran itu kata al-maut lebih dulu baru kata al-khayat Bukan Allah menyatakan Untuk mempertegas bahwa kematian itu datangnya adalah pasti Maka siapkanlah yang pasti itu Jangan kau mengejar dunia kemudian kau melupakan kematian Dan kematian itu cuma satu caranya berbeda-beda Ada yang caranya karena covid, ada yang caranya karena jatuh dari pon rambutan Ada yang caranya karena ketubruk, macam-macam Ada yang karena keselak minum candor, macam-macam itu soal cara Tetapi satu tentang al-maut Dan al-maut ini orang tidak pernah tahu Tidak menunggu masa Tuhan, tidak menunggu masa ini Mohon maaf ada orang yang koma, belum titik Ada koma, kalau kita lihat dulu siapa? Pereli itu kan 15 tahun dia, koma Di Indonesia saya pernah menyaksikan ada orang koma 4 tahun di rumah sakit Koma Sementara kalau mau dicabut alat pembantunya itu kan tidak mungkin Itu menyalai kodrat, maka tetap untuk membantu sebagai bagian ikhtiaran Salah satu pangeran di Saudi kan katanya lebih dari 10 tahun dalam keadaan koma Belum titik Itu untuk menunjukkan betapa kematian itu kita tidak pernah tahu Karena itulah kemudian kita ini Kalau kita meminjam istilah Buya Allah Ya Rahman Buya Syafi Marib Bukan Buya Resman Buya Syafi Marib Beliau mengingatkan kan Kita ini sedang berkejaran dengan waktu ajal Waktu akan tiba Maka bagaimana kejaran waktu ini Kita kemudian memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Memberi manfaat seluas-luasnya kepada siapapun Jadi kita dalam konteks untuk orang kain dalam kaitan ini Semakin bertambah usia, semakin sensitif perasaan kita Kita ini sensitif, mudah sensi orang bilang Itu berarti tanda semakin ini Karena itulah mesti kita yang muda Memperlakukan yang sudah usia lebih di atas kita Kita juga mesti harus memahami Bukan betul, wah dia kok tersinggung Bukan tersinggung, itu mah sudah nature lah, sudah alamnya Karena Allah sedang mengajarkan bahwa pautan hati dengan makhluk senentese menghampakan Kalau kita bergantung pada makhluk senentese menghampakan Maka jangan bergantung Sekedar berharap, tetapi tidak boleh menumpu semuanya Namun hati akan berpaut kepada Allah Maka tiada pernah mengecewakan Kita ingat bagaimana kisah Nabi Zakaria AS Nabi Zakaria AS itu sudah sangat usia lanjut sekali Bahkan di Al-Quran disebutkan rambutnya sudah beruban Kemudian istrinya adalah Akiron Akiron itu adalah monopos atau mandul Dia tidak punya generasi siapa-siapa Dia ingin berdoa kepada Allah Di mikrobnya, meminta supaya Allah berikan Maka kemudian lahirlah Nabi Yahya AS Yang Allah langsung berikan namanya Yahya artinya adalah kehidupan Yang kemudian melanjutkan daripada pada dakwah itu Maknanya adalah ketika kita dalam keadaan terdesak Dalam keadaan sandaran kita, menguatkan kita Spiritualitas kita adalah kepada Allah SWT Kita ingat bagaimana kiamadahlan ketika sedang sakit Yang luar biasa, istrinya meminta beliau untuk tidak melanjutkan Istilah kita itu Boyo istirahat mas, wis lorong Kira-kira seperti itulah Kok berangkat saja Tapi beliau tetap berangkat karena dia tahu sandarannya Kita pun juga dalam konteks seperti itu Karena inilah sesungguhnya bekal wal bahagiatu sholihah Inilah bekal yang mengokohkan, mengekalkan dalam kehidupan kita Yang keempat adalah semakin bertambah usia, semakin gugur gigi kita Saya tidak tahu gigi bapak-bapak, gigi saya saja, saya tunjukkan Pak Janutin Ini sudah bertaburan Ketika makan, ini apa ini, dikira batu kan maksud kita Ternyata begitu, oh ternyata copot satu ini Baru kita baru sadar Itu artinya adalah bukan kemudian, wah nanti bisa ditambah Bukan persoalannya, itu adalah mengingatkan pada kita Hei siat, umurmu semakin berkurang, usiamu semakin bertambah Amalmu sudah bertambah atau belum? Itu adalah mengingatkan dalam konteks itu Nah kalau soal gigi tampilan tetap berima, gampang kan tinggal ditambah saja kan Tapi kan bukan itu sesungguhnya Allah mengirim pesan dalam kehidupan kita Karena Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari kita akan gugur ke dalam tanah selamanya Sampai nanti dibangkitkan pada yaumul kiyama nanti itu Pada saat itulah, semua orang apa itu membawa amalnya masing-masing Dan tidak, kita semua tidak pernah bisa menghukumi kepada siapapun Yang bisa adalah dengan amal-amal kita Bahkan orang tua Yaumaya firul marumin ahi Orang terpisah, suami yang dulu mencinta istrinya Istri yang katanya berjanji, sudah lupa masing-masing Yaumaya firul marumin ahi Wa ummihi wa abi Dengan bapak, dengan ibu Wa sohi badi, wa bani Dengan istri dan dengan anak-anaknya Kecuali amalnya yang dibawa masing-masing Berikutnya yang kelima adalah Semakin bertambah usia, semakin ditarik nikmat kekuatan tulang dan sendi kita Sakit boyok, sudah mulai muncul Sakit pinggang, sakit ini sudah macam-macam lah Jadi tidak bisa gitu loh Tidak bisa kemudiannya Ada juga, tapi tetap juga Kayaknya olah rakuai kuat-kuat, tapi ujung-jungnya juga tetap Itu maknanya dalam menandakan bahwa tulang-tulang kita semakin disini Nah kita kan ingatkan bagaimana para olahragawan kita dulu yang kekarnya luar biasa Tapi ternyata seiring waktu gak bisa Faktor U orang bilang, faktor usia Karena Allah sedang mengingatkan bahwa tak lama lagi nyawa akan diambil Kayak tulang-tulang tadi itu Maka yang muda, yang masih muda-muda Manfaatkanlah dengan kepemudaan ini Sepaya baiknya, semanfaat-manfaatnya Setinggi-tingginya mencari ilmu yang luar biasa Nah yang kita, yang usia-usia yang sudah mulai lanjut Nah ini kita pasti mempersiapkan diri Tetapi sekalipun usia lanjut Kita semua ini harus tetap menjadi ulama Usia lanjut masih aktif Jadi aktif mengurus majelis, aktif mengurus lembaga Aktif di cabang-cabang Jangan sampai, jangan sampai lanjut usia atau usia lanjut Akhirnya kalau disingkatkan Lansia kan, jangan sampai Karena kalau kita di Singapura itu kan Justru yang pekerja-pekerja informal kan usia-usia lanjut itu Karena pas, kalau dia di rumah makin sakit Makin cepat dengan kematian Maka dengan dikasih kesempatan yang ringan-ringan tadi Dia berjumpa dengan kawannya Hatinya terhibur, suasana menjadi bergembira Harapannya menjadi panjang Itulah, makanya semangat kan luar biasa Makanya dulu Allah Ya Arham Pak G.R. Fahuruddin Itu kan luar biasa Ketika usia milat yang ke-95 Masih ingat membaca Tau usia milat beliau yang luar biasa Sangat dasar mengingatkan waktu itu Yang keenam semakin bertambah usia Semakin putih rambut kita Saya pakai peci ini karena saya NO Nutupi uban Jadi nutupi uban Supaya tidak kelihatan Jadi ada orang yang pakai ini Ada juga yang Yang apa itu Yang memutih Tetapi Untuk meningkatkan semangat Maka dilabur-labur dikit Enggak apa-apa Itu karena ada kisahnya Kisah juga Karena ada sosok sahabat Nabi Ada sahabat Abu Bakar Dan sahabat Ali Rodhullah Itu enggak apa-apa Karena apa? Karena Allah sedang mengingatkan Kain kafan yang putih Jadi ketika rambut kita putih Kalau kita semir selesai urusan Tetapi tidak sedang itu Sejujurnya Allah mengirim pesan Hai ziyat Rambutmu mulai tumbuh putih Kau sudah mulai meninggalkan dunia hitam Maka ingatlah tidak lama lagi Ada batasan waktu Maka apa yang bisa engkau lakukan Dalam kebaikanmu Jadi mengingatkan pada kita semuanya Surat Al-Imbron Ayat 185 Mengingatkan kita dalam hal ini Nah inilah yang luar biasa Ada juga yang sedang lahir Rambutnya putih Ada juga Pak Gitu Nah soal itu kan soal lain Ini enggak ada kaitannya Dengan yang putih-putih yang di luar sana Ini bicara tentang rambut Yang menjadi pengingat dalam kaitan ini Ya itu soal lain lah Begitu juga hati kita Semakin bertambah usia Semakin sepi Dan ingin bersendirian Hidup ini Hidup ini awalnya kan sendiri lah Dulu ketika masih kecil Mudah sendirian kita Setelah itu sudah Mat S1 Sudah melirik ke sana WK-nya perlu ada teman Maka menikahlah Berdua Setelah itu beranap ini Allah memberikan keturunannya Punya anak Setelah anaknya sudah mulai remaja Ya sekolah pergi ke pondok Kuliah kemana Kembali kita berdua Maka pada saatnya lagi Ketika suami istri berdua Kembali akan dalam kesendirian Begitu juga hati kita Semakin bertambah usia Semakin sepi Dan ingin bersendirian Karena itulah yang Kalau kita buka Di dalam kitab Al-Hikam Ibu Natta'illah itu Menunjukkan bahwa Inilah proses kita Mesti harus berhalwat Menyendiri Bertafakur Bertahanus Kepada Allah SWT Untuk mengasah mata batin kita Yang dengan istilah Ada peningkatan Spiritualitas Ziyadah Ruhiyah Ada pertambahnya potensi Kekuatan Ruhiyah kita Sebab Ruhiyah kita inilah Yang ketika Badan kita raput Tapi Ruhiyah kita yang memberikan Energi yang luar biasa Maka tetap orang pada kuat Karena Allah sedang mendidik kita Untuk melepaskan Cinta manusia Dan dunia Dunia itu kan Wamal khayatu Dunia illa laibun Dunia ini ya Sedang bersendagurau saja Kayak dalam politik kan sama Pak Dulu Dimusuhi Wah dicari Tapi setelah itu bisa berkah Udah biasa Pak Itu dunia Sebab kalau enggak Kalau enggak ada itu Berarti kita sudah berada di alam baka Berarti kita Berarti sudah berada di alam maka Berarti ini dunia Jadi kita enggak usah berlebihan Gitu loh Apalagi ini menjelang capres Lima tahun sekali Itu kadang-kadang Masuk dalam alam teologi kita Halal Pokoknya bermusen dan seterusnya Maka dengan seperti ini Kemudian kita apa Memilih kekedewasan Oh ini dunia kita Yang menyenangkan Yang mengembirakan Maka kita buat happy saja Si Fulan ikut Si Fulan Apa itu Kalau dalam bahasa Lakum capresukum walana capresuna Bagimu capres kamu Bagi kami capres kami Selesai Sehingga kita semua bisa Bisa happy-happy saja gitu Yang penting kan satu pak Titik tujuannya sama Sama-sama nanti Ingin memberikan Kemaslahatan Bagi izul islam Wal muslimin Itu yang paling fokal Hari berganti tanpa terasa Usia kita semakin bertambah Tapi umur makin berkurang Kalau kayak saya misalkan Ini memasuki Injury time Asar lah menjelang maghrib Kalau kita mengikuti Ketentuan umur nabi Berarti tinggal Beberapa tahun lagi Tapi syukur-syukur Allah memberikan umur Seperti nabi umurnya Nabi Ibrahim AS Kan begitu Nabi Nuh berat pak Karena Karena umurnya Nabi Nuh itu 900 tahun Nabi Ibrahim Diriwayatkan Disebutkan 110 tahun Tapi ketika Punya anak itu Ada riwayat yang menyebutkan Umur 87 tahun Baru punya anak Nah dan lahir pertama Kemudian dari Apa itu Dari Ismail Dari Bunda Ajar Dan dari syarat Lahirlah Nabi Isha Alayhi salam Nah itu kontek itu Tetapi Kadang kita ini Serasa masih muda Seperti dulu Kalau kita semua disini Pertanyaannya masih muda Mohon maaf Saya tamat SMA itu kan Sudah berapa Tahun 90 tamat Itu berarti Sekarang sudah 33 tahun Terasa baru kemarin pak Kalau di grup WA itu Wah kita kemarin Masa ingat gak Ngaji katanya Disembelai Sama Kia ini Padahal itu sudah 33 tahun yang lalu Padahal Syauhi Baik itu mengatakan Al-Waktulah Waktu gak akan pernah Berkembali Lentau dalwaktu Waktu tidak akan Pernah kembali Tapi kita Berusaha Kenapa Kita mengingat Masa-masa yang indah Pada masa itu Maka Buatlah hidup kita Menjadi indah Termasuk anak-anak kita Kita buat kenangan Yang indah Untuk anak-anak kita Kita buat kenangan Yang indah Untuk cucu-cucu kita Kayak Bu Rizmantam Cucu-cucu indah Sehingga Dia akan mengenang kakeknya Dan ketika mengenang kakeknya Maka dia akan mendoakan Ketika kita semua tidak ada Allahummafirullah Warhamu wafi Wafon Itulah yang kita tunggu-tunggu Doa-doa itu Jangan sampai Tidak ada orang Yang menunggu kita Waktu terus berjalan Dulu otot Dan batang kita kencang Kini makin kendur Dulu makan nasi Kemudian lama-lama Menjadi bubur Kan gitu Dulu kita gagah Kini mulai rentah Dulu kita kuat Kini berangsur lemah Manusia itu kuat Tetapi dosa Dan nafsu duniawi Dapat mengalahkannya Sekuat apapun Secanggih Dan tangguh apapun Tapi ketika orang Sudah nafsu Maka nafsu itu Bisa menghilangkan Makanya kan ada Ungkapan Imam Malik Yang luar biasa Al-ilmu zahlat Fainal Khasa Kata Imam Malik Ilmu itu hilang Di antara dua Celah wanita Maknanya apa? Kadang ketika Orang sudah Nafsunya Maka hilang Akal sehatnya Hilang pikirannya Sehingga orang Kemudian mengatakan Kok bisa ya Dia terjerembab ke sana Ya bisa Karena nafsunya Yang terlalu Dominant Karena itulah Allah tidak meminta kita Untuk mematikan nafsu Yang Allah minta adalah Mengendalikan nafsu kita Sebab ketika manusia itu Tidak ada nafsu 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 Dulu ketika kita SMA Ketika kuliah Kenapa kita bersemangat? Karena ada sesuatu Yang misalnya Wah masya Allah Mantap juga ini Kalau kita berprestasi Pasti nama kita disebut di sana Oh itu nama kita disebut Tujuh luar biasa Kan begitu kan itu Tetapi tidak boleh Itu sedar untuk memotivasi Tapi tidak boleh Dosa itu kuat Tapi iman dapat mengalahkannya Makanya Allah Di Al-Quran itu kan Allah manggil begini Itu berarti standar Norma biasa Semua orang beriman Dipanggil Tetapi ketika Itu berarti ada Kontinuitas dari iman Yang standar tadi Itu ada terjadi peningkatan Tapi ketika Allah Sudah menyebut Itu berarti imannya Sudah established Sudah istiqomah Sudah kokol Sudah kuat Maka Allah Dan Allah Menjamin Kod aflasa Sungguh ia mendapatkan Keberuntungan Itu yang kokos ya kali Maka yang paling terkuat Adalah iman dan kebaikan Karena tak akan hilang Setelah kematian Karena itulah Bagaimana kita berinvestasi Dengan adanya Amal-amal kebaikan Di sini Makanya kata Apa Di dalam pelajaran 17 pelajaran Kemaah Dahlan Beliau mengutip Dapi Koulnya Imam Al-Wazali Tapi ada riwayat Yang menyebutkan Ini sungguhnya adalah Koulul Athar Koululnya sahabat Ali bin Abi Tadak Katanya begini Manusia itu semuanya adalah hancur Kecuali orang yang beramal Dan berikutnya adalah Dan orang yang beramal itu adalah Berada dalam kecemasan Diterima apa orang Kira-kira Kecuali orang-orang yang ikhlasan Ya sudah kita ikhlaskan saja Setiap amal-amal kita ini Karena keikhlasan itu Itulah Yang kemudian akan menguatkan Dalam diri kita Ada yang menyebut hati tidak wajar Ada yang menyebutkan Mutakhairun Orang-orang yang bimbang Tapi ada Dan saat yang paling indah Dalam hidup ini adalah Saat kita pergi Ada yang mendoakan Ketika suami bekerja Istri mendoakan Ya Allah Rahmati Berkai Jaga keselamatan dia Kemudian sambil Salat Tuhan mengangkat Begitu juga ketika istri kita Sedang pergi Kemudian kita sedang di rumah Mendoakan Dan seterusnya Saat kita jauh Ada yang merindukannya Ketika kita sedang Dinas keluar Tapi tidak ada yang nilpon Tidak ada apa Itu alamatnya Maka ketika kita di SMS Ditilpon Itu tanda-tanda Tadi itu Jangan kemudian Mau tahu saja Gitu-gitu Tidak Bukan Bukan Mau tahu saja Saat kita sedih Ada yang menghibur Saat kita bertemu Ada yang memberikan Senyuman indah Makanya khatis nabi kan Tabas samukali wajahika Soda goton Senyumu kepada saudaramu Itu adalah memberikan sedaka Karena Smiling itu adalah Energi Energi yang luar biasa Saya pernah kembali Tahun 2002 Misalnya Itu ada pelatihan senyum Untuk supaya awet muda Jadi satu hari lima kali Saya tanya Zaman itu Saya tanya Berapa ini bayarnya Satu bulan Seratus ribu Satu bulan Zaman itu Padahal Gaji PNSA itu Masih kecil Tidak usah saya sebut Malu Masih kecil Wah Kita mau latihan senyum Bayar seratus ribu Sudah kepotong Udah lah Mending kita senyum sendirian Tapi bedanya Tadi itu kan senyum Kan tidak lama-lama Tapi diinstrukturi Ada standar Ada tipe senyum Apa namanya 225 Ada yang 5 Ada insinya Masing-masing ada Saya tidak tahu Kok sampai Temuannya seperti itu Yang penting kita Tidak sering-sering Senyum sendirian Itu tidak boleh Katanya Makanya Coba kalau kita lihat Performan pribadi Nabi itu Pribadi Nabi itu Semua orang mengesankan Yang luar biasa Ketemu siapa saja Makanya Abu Lahab Yang namanya Abdur Rahman Tidak pernah mau Berjumpa Nabi Kemudian Sampai ia menatap Mata Nabi Tidak Dalam Rewind Tidak ada Karena dia tahu Kalau dia menatap Nabi Dia tidak ingin Tergerus Dia simpatinya Pada Nabi Lah ada Sahabat pemuda ini Ini adalah Sahabat Kemudian membawa Anaknya Makanya disebut dengan Sahabat siur Sahabat kecil Yang berjumpa Nabi Dibawa kepada Nabi Waktu ketemu Pada Nabi Anak kecil ini Dibasu Rambutnya separuh Separuh Separuhnya biasa Suatu saat Setelah beliau Dewasa Pemuda Rindu kepada Pusara Nabi Datanglah ke Kota Madinah Rambut yang dulu Pernah disapu oleh Nabi Ngincir Sampai sapunda Yang satunya Kayak saya dipotong Sampai disini Sahabat dalam Majelis Nabawi Itu heran Kira-kira Kalau dalam bahasa Jawa Itu begini Ini sobat Kok modelnya Kok ini Kira-kira Melihat gelakat Seperti itu Beliau bertanya Wah para sahabat Tua Sahabat senior Saya tahu Kalian penuh Penuh Tatapan berbeda Melihatku Karena Taukah kalian Mengapa Rambut separuh Ini aku biarkan Ngincir Inilah yang dulu Ketika itu Masa kecil Dibawa oleh Nabi Disapu oleh Nabi Aku tidak Ingin Membiarkan Apa yang pernah Menempel dari Nabi Bagai dari Rindu dan Kecintaku Pada Nabi Kira-kira Kalau kita cinta Rindu pada Nabi Itu apa Kalau musisi Kan mengarang Misalkan Mas Duhi Kan mengarang Lagu Saya kan Tidak bisa Mengarang lagu Lagu Apa yang mau Saya cinta Pada Nabi Saya kira Bagus Rindu pada Nabi Dengan lagu Yang berbeda Dibuat seperti ini Tapi yang terindah Dari segalanya Adalah ketika Allah memberikan Nafas untuk hidup Di hari ini Dan bisa berserat Terrohim Lewat Ngaji bersama Dan bekerja Dalam Kebersamaan hari ini Mudah-mudahan Usia kita Yang semakin Bertambah Umur kita Yang berkurang ini Kita semakin Bisa memberikan Yang bermakna Dalam kehidupan Dan bermaslahan Bapak Ibu Dan hadirin sekalian Demikian Setitik ilmu Yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Nasur minallah Fatungkari Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh